PASANGAN SESEORANG PASANGAN SESEORANG PASANGAN SESEORANG Dibilang ustaz saya punya anak belum punya jodoh Lalu dikutiplah salah satu ayat di surah Yasin Allah sudah menciptakan berpasang-pasangan semuanya Tapi why Kenapa untuk anak saya Belum berjodoh Pertanyaan saya Kepada si ibu tersebut Dan si anak begini Kapan terakhir berdoa kepada Allah Yang kedua adalah Apakah ada amalan Yang bisa ditukar dengan kehadiran seorang jodoh Ini di kapan terakhir kita berdoa Ada anak yang suka putus nih Datang Senin Sore Bada Asar Kita tanya sama dia Tadi salat Asar Salat ustaz Berdoa gak supaya dapat jodohnya Wah Iya Gak berdoa ustaz Tadi Salat lah Subuh Kemarin Isya Maghrib Asar Lahor Subuh kemarin Berdoa supaya bisa dapat punya jodoh Iya ustaz Saya kurang berdoa kali Ah Coba penuhi dulu ini Berdoa dulu sepanjang waktu kepada Allah SWT Terus berdoa Yang kedua Coba Apakah Ada amalan Yang bisa ditukar dengan kehadiran seorang jodoh Ya Biasanya ini urusannya dengan sedekah Kalau Yusuf Mansur menjelaskan gitu ya Fadilah sedekah Ya Bisa mendatakan jodoh Coba Bawa sesuatu kepada Allah Istilahnya jodohnya dibeli Ada seorang Aba Allah 40 tahun umurnya Datang ke Yusuf Mansur Ustaz Bener ya Jodoh bisa dibeli Dengan jalan sedekah Bisa Insya Allah Saya bawa sedekahnya ustaz Saya Diperlihatkan sama dia Dia buka Dia punya Dopet Dia taruh 50 ribu Ustaz Saya mau Didoain supaya Bisa punya jodoh 50 ribu Empat Berapa Berapa bangsa 200 ribu Saya liatin duitnya Saya bilang sama dia begini Mau jodoh yang cakep Apa yang jelek Yang cakep dong ustaz Kalian cakep kurang Ada tambahannya enggak Ustaz Insya Allah Saya tambahin Tambahin berapa ya ustaz Ya berapa Yang pantas beli jodoh Ya deh Sorenya dia datang lagi Bodit 800 ribu Pada saat dia datang Bodit 800 ribu itu Ada kali Allah sudah melihat Bahwa Memang Orang ini Ustaz layak Mendapatkan Apa yang dia minta Pada saat dia datang Saya dan Ustaz Basuni Abdullah Lagi kedatangan tamu Seorang perempuan Yang juga belum punya jodohnya Begitu ini orang datang Ustaz Dia bilang Ustaz Terima nih 800 ribu Saya punya sedekah Mengenapan yang tadi pagi Doain supaya Saya punya jodoh Saya bilang sama dia Nggak usah pakai doa lagi Nah Lihat yang kiri Senang enggak Kalau yang kiri senang Kita nikahin sekarang Dengan panggil emaknya itu Bapaknya si laki-laki Subhanallah Doanya bagaimana Terus amalnya Amalnya seperti Seperti apa Nanti Setelah segmen ini Saya akan Juga bercerita-cerita Tentang apa sih Yang menghalangi seseorang Hingga kemudian jodohnya Tidak datang Silahkan